Shintayong! 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 Nama Shintayong bergema di stadion, saat timnas Indonesia U23 bantai Yordania. Pelatih timnas Indonesia U23 Shintayong dieluk-elukan supporter saat menang telat 4-1 atas Yordania pada laga pemungkas grup A Piala Asia U23 2024 di stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Qatar, Minggu 22 April. Momen itu terjadi pada masa injuri time babak kedua. Ketika itu, tim Garuda muda sudah unggul 4-1 atas Yordania. Apresiasi kemudian coba diberikan oleh supporter yang datang langsung ke stadion. Dari rekaman video yang banyak beredar di media sosial, supporter yang berada di tribun terus-menerus meneriakan nama pelatih asal Korea Selatan itu hingga bergema di stadion Abdullah bin Halifah. Shintayong membalas dukungan yang diberikan supporter setelah laga usai. Ia memberikan tanda jempol sebagai bentuk ucapan terima kasih untuk supporter yang telah mengapresiasi racikan taktiknya. ST memang jadi sosok penting dibalik sukses timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final. Strategi yang diterapkan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu terbukti Jitu untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil bagus di piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 sempat merasakan kekecewaan saat tak klub 0-2 dari Qatar di laga pembuka grup A. Setelah itu timnas Indonesia U23 bisa bangkit dengan mengukir dua kemenangan. Australia bisa dijinakan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dengan skor 1-0. Berikutnya giliran Jordania yang jadi korban keganasan timnas Indonesia U23 setelah ditekuk dengan skor telak 1-4. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U23 berhasil menjejakan kaki di babak perempat final. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan atau Jepang pada 25 April mendatang.